Bab 499 itu dia Di luar aula bandara, Edwin Ye berdiri tegak Dengan topi runcing biasa yang diikat ke belakang Dan pakaian olahraga, seperti anak laki-laki hip-hop Bethany Tan mengenakan gaun musim panas yang keren Berdiri dengan anggun di sampingnya Dan yang lainnya berlari untuk bergabung dalaran kegembiraan Vanessa G Hanya mereka berdua yang keluar lebih dulu Guru, pertapa mungkin bersembunyi di kegelapan setiap saat Menunggu kesempatan untuk membunuhmu Apakah kamu ingin menjauhkan diri dari teman-temanmu? Memikirkan pertapa yang tiba-tiba muncul di pesawat hari ini Bethany Tan tiba-tiba bertanya Tidak butuh Edwin Ye tersenyum di sudut mulutnya Dan menggelengkan kepalanya Meskipun aku hanya bertemu dengan pertapa Hanya sekali, aku sudah tahu seperti apa dia Kultifasinya jauh lebih kuat daripada iblis darah Pada levelnya, membunuh orang tidak lagi cukup untuk membuatnya tertarik Yang dia inginkan adalah menemukan lawan dengan kekuatan yang sebanding untuk membuktikan seni bela dirinya Dan aku adalah lawan pilihannya Edwin Ye menatap matahari yang terik dan bertemu dengan cahaya yang kuat Kultifasinya saat ini hanya selangkah lagi dari tingkat raja Dan dia membutuhkanku untuk mengambil langkah terakhir untuknya Targetnya hanya aku, dan tidak akan menyakiti siapapun di sekitarnya Bethany tan menoleh untuk melihat Dan hatinya bergetar saat melihat kepercayaan diri yang sangat kuat di wajah Edwin Ye Pria ini memang yang terkuat yang pernah dilihatnya selama bertahun-tahun Dia bukan salah satu dari mereka Dan jauh lebih unggul dari orang biasa dalam hal Bakat, kecerdasan Sekali lagi, dia berterima kasih atas keputusannya Dan dengan mengikuti Edwin Ye Dia bisa melihat setiap langkah yang diambil pria itu lebih dekat Setelah jeda, Bethany tan berbicara lagi Tuan, apa maksudmu? Pertapa datang kepadamu dan meminta untuk tidak memburumu Tetapi membiarkanmu menjadi bantuannya untuk masuk ke tingkat raja Edwin Ye memasukkan satu tangan ke sakunya dan menggelengkan kepalanya Tidak semual Dia datang kepadaku dan ingin menggunakanku untuk melangkah ke tingkat raja Ini adalah alasan utamanya Tetapi tujuan karirnya juga memiliki arti meluruskan nama Luowang Bagaimanapun, dia adalah pembunuh nomor satu Luowang Kalsar kelas satu Biarkan dia membunuhku Tidak ada pilihan yang lebih baik dari ini untuk membuat Luowang terkenal Selain itu Saat ini aku menempati peringkat pertama dalaran daftar kemampuan betarung dunia Jika aku dibunuh oleh Pertapa, itu berarti dalam 20 tahun ke depan Dunia pembunuh akan melampaui dunia seni Bella Dirit Hati Bethany Tan kembali bergetar memikirkan simbolisme pertarungan antara Edwin Ye dan Pertapa Namun ia tidak pernah memikirkan jangka panjang Edwin Ye Dia akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Rebecca Kiyu sudah mengikutinya Edwin Ye, apakah kamu kenal Vanessa G? Rebecca Kiyu mengenakan celana pendek denim, memperlihatkan dua kaki merah muda Dia sengaja mendekati Edwin Ye, dan bertanya dengan santai Itu penting Edwin Ye hanya menanggapi dengan ringan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat Rebecca Kiyu merasa tertekan Sepanjang jalan, dia telah menemukan topik yang tak terhitung jumlahnya untuk mengobrol dengan Edwin Ye Tetapi sikap Edwin Ye selalu tenang dan santai, dan dia selalu menjaga jarak darinya Mungkinkah benar-benar ingin aku wanita tua pergi telanjang ke tempat tidurnya? Rebecca Kiyu mau tidak mau berpikir pahit Mereka bertiga berdiri di depan pintu selama 10 menit sebelum ke-6 drakoki keluar Dan mereka bertiga, Layla Wu dan Yoana Huang, memegang CD di tangan mereka, seolah-olah mereka telah menemukan harta karun Bos, ini benar-benar waktu yang tepat Wajah drakoki penuh semangat Dulu, kami hanya ingin melihat lebih dekat sosok asli Vanessa Ji Siapa sangka Vanessa Ji akan memberikan CD baru? Kami semua punya, dengan foto Vanessa Ji di atas tanda tangannya Layla Wu juga menggema, benar, Vanessa Ji sekarang adalah penyanyi kelas dunia Tapi aku tidak menyangka dia begitu mudah di dekati Barusan dia tersenyum kepada kul Melihat beberapa orang mendapatkan dengan puas, Edwin Ye tersenyum tipis Karena punya semua tanda tangan, ayo bawa kamu ke hotel dulu Aku sudah memesannya Baris di seberang seharusnya mobil yang datang menjemput kita Masuk mobil dulu Mendengar apa yang dikatakan Edwin Ye, mereka menoleh untuk melihat Dan ada tiga mobil yang diparkir di seberang jalan, bertanggung jawab atas penjelaskan Jemputan dan pengantaran hotel Itu mobil hotel Yerusalem Aku sudah lama ingin tinggal di hotel ini Kamu sangat bijaksana, bos Dengan mata cerah, Franky Lee adalah orang pertama yang lari ke mobil bersama pacarnya Edwin Ye mengobrol dengan pengemudi dalam bahasa lokal Dan pengemudi segera membukakan pintu dengan hormat untuk semua orang Dalam perjalanan penelan Dracocky bertanya kepada Edwin Ye dengan rasa ingin tahu Bos, apakah kamu masih bisa berbicara bahasa di sini? Aku baru mempelajarinya belum lama ini Edwin Ye baru saja menjawab dengan senyuman ringan Pada levelnya, dia hanya perlu mendengar beberapa kalimat dari bahasa apapun Dan otaknya akan secara otomatis menyaring dan membedakannya Itu hanya butuh beberapa menit baginya untuk belajar Menguasai bahasa yang rumit itu mudah Ketika mereka datang ke hotel Yerusalem Semua orang diatur ke dalam suite mewah Tidak kurang dari suite presidensial teratas Kecuali bahwa Rebecca Kiyu dan Bethany Tan mengetahui detail sebenarnya dari Edwin Ye Selain itu, ketiga Dracocky merasa bahwa Edwin Ye benar-benar menghabiskan banyak uang kali ini Dan mereka menyiratkan sedikit rasa bersalah Beberapa orang makan lengkap di restoran hotel Dan merencanakan jadwal malan mereka Mereka akan keluar untuk berjalan-jalan Tetapi baru saja tiba di pintu Tetapi ternyata pintu hotel diblokir Vanessa Ji muncul lagi Di bawah kedok dua pengawal wanita Dia berdin di antara kerumunan untuk wawancara Mobil yang tak terhitung jumlahnya memblokir pintu Dan suara renyah wartawan yang menekan penutupnya ada di mana-mana Wow, tidak mungkin Apakah Vanessa Ji tinggal di hotel Yerusalem seperti kita? Layla Wu tampak terkejut dan suaranya sedikit bergetar Kali ini dia datang ke kota Yerusalem di Is Dan dia merasa sangat beruntung mendapatkan CD yang ditanda tangani oleh Vanessa Ji Kini sepertinya Vanessa Ji kemungkinan besar akan menginap di hotel Yerusalem Dengan cara ini, bukankah mereka memiliki lebih banyak kesempatan Untuk bertemu dengan Ratu Internasional ini? Bethany Tan pada awalnya tidak terlalu tertarik pada Vanessa Ji Tetapi saat ini dia menantikannya dengan mata yang indah Ada desas-desus bahwa Vanessa Ji telah mengaku di banyak acara publik Oleh para pemuda kaya yang menghabiskan banyak uang Tetapi Vanessa Ji selalu menjaga kebersihan dirinya Dan menjauh dari lingkaran ini, tidak pernah dekat dengan siapapun Ini sangat berharga dalam industri hiburan yang boros Terutama baru-baru ini, Vanessa Ji merilis album baru berjudul The Most Beautiful Reunion Dia mengulang single tersebut berkali-kali Dan selalu merasa bahwa konsep artistik di dalamnya puitis dan indah Sedikit rasa ingin tahu muncul Perhatian semua orang tertuju pada Vanessa Ji Tetapi Edwin Ye memandangi pemuda berjas yang berdiri di samping Ben Lee di belakang kerumunan Pemuda itu memiliki wajah yang tampan dan terlihat seperti penduduk asli Yerusaleron Dengan sentuhan rasa yang eksotis Dia berpakaian mewah Semua pakaiannya buatan tangan di Italia Dan pakaiannya berjumlah hampir 1 juta Tapi ini bukan fokus Edwin Ye Yang dia perhatikan adalah aura pemuda itu Pada pemuda itu Ia merasakan gelombang yang sangat akrab Yang sebenarnya sama dengan pertapa yang ditemuinya di pesawat Itu dia Edwin Ye menatap tajam Bab 500 keluarga Churchill Edwin Ye menatap pemuda itu untuk waktu yang lama Tetapi pemuda itu tidak terlalu menanggapi Matanya hanya menatap Vanessa Ji tanpa berkedip Memegang buket mawar merah cerah di tangan Penuh emosi Hah Bukan dia Saat dia melihat bahwa aura pemuda itu mirip dengan pertapa Edwin Ye berpikir bahwa pemuda ini adalah pertapa yang menyarnar Tetapi pada saat berikutnya Dia segera menepis pemikiran ini Meskipun aura keduanya mirip Pertapa jelas lebih terkendali dan lebih kuat Dibandingkan pemuda itu seperti anak yang belum dewasa Dan tidak ada bandingannya sama sekali Edwin Ye menarik pandangannya Tapi hatinya sedikit bingung Meski pemuda ini bukan pertapa Kenapa auranya mirip pertapa? Memikirkan hal ini Kekuatan mentalnya diam-diam dilepaskan Berubah menjadi jaring tak terlihat Menutupi dirinya tanpa disadari oleh pemuda itu Edwin Ye menyelidiki pemuda itu sepenuhnya Jika pemuda itu tidak tahu apa-apa Setelah penyelidikan Edwin Ye menarik kekuatan mentalnya Dan dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya Garis keturunan pemuda ini agak mirip dengan pertapa Sehingga kemungkinan besar pemuda ini adalah keturunan pertapa Tidak disangka Di kota timur tengah seperti Yerusalem Ada keturunan pertapa Tampaknya perjalanan ke timur tengah ini Tidak akan membosankan Dia tersenyum ringan dan menemukan kursi untuk duduk Sementara yang lain tertarik dengan wawancara dengan Vanessa G Penampilan Vanessa G membuat seluruh Yerusalem sangat sensasional Dia tidak hanya terkenal di Tiongkok Tetapi juga berpartisipasi dalam banyak blockbuster Hollywood baru-baru ini Dan dia juga menyanyikan lagu tema untuknya Dan pengaruh internasionalnya sudah setara dengan banyak tokoh besar Vanessa G seperti Dewi Cahaya Dia semakin glamor di bawah sinar matahari Dia mengganti pakaiannya di beberapa titik Mengenakan rok panjang polos yang hampir terseret ke tanah Dan mengenakan sepatu hak tinggi kristal Dia setinggi 1,75 meter Suasananya mulia Orang tidak berani menatapnya Dari segi penampilan dan temperamen saja Dia jelas merupakan mahakarya di dunia Berdiri di tangga Hotel Yerusalem Dia terus melambai kepada orang-orang di sekitarnya Dengan senyum manis di wajahnya yang tak pernah berhenti Baik orang Tionghoa maupun orang sezaman melambaikan tangan dengan panik Dan terus mengulang nama Vanessa G Kedatangan Vanessa G menyebabkan kehebohan di seluruh Yerusalem Nona G yang cantik Di album barumu, The Most Beautiful Reunion Ada baris dalam lirik Aku bertemu denganmu di usia terindah Kamu membawaku ke dunia yang sama sekali baru Apakah itu memiliki arti khusus? Wartawan yang sudah lama menunggu bergegas maju Dan salah satu reporter dari stasiun TV ternama Mengangkat mikrofon dan bertanya langsung kepada Vanessa G Arti khusus Vanessa G sedikit lersenyum Tidak ada arti khusus Aku hanya menuliskan pengalaman dan perasaanku Reporter itu mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak berbahaya Dan kemudian reporter terakhir tiba-tiba bertanya Nona G, konser tur duniamu telah mencapai perhentian ketujuh Jadi dimanakah perhentian berikutnya yang paling kamu harapkan? Vanessa G terkejut sesaat Lalu tersenyum manis Dan menjawab dengan sangat sederhana Aku harap perhentian saya berikutnya adalah kota L di Provinsi C, Tiongkok Karena ada arti khusus bagiku Ada pun apa artinya Bagaimanapun reporter bertanya Dia tidak langsung menjawab Dia hanya menunjuknya Saat menjawab pertanyaan reporter Vanessa G mengingat kembali malam itu Edwin Ye seperti dewa yang turun Dan satu orang menguasai seluruh hidup Meskipun dia berada, ribuan milik jauhnya Saat ini, wajahnya yang tampan tampak tepat di depan matanya Malam itu, dunia kegelapan keluar dengan kekuatan penuh Dia mengira hidupnya dalam bahaya Tetapi Edwin Ye tiba-tiba muncul dan menghancurkan semua jurus pembunuh di depannya Malam itu, dalam dirinya yang paling tak terlupakan selama bertahun-tahun Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu di kota L Namun pemandangan itu sepertinya masih berada tepat di depan matanya Dan dia mengingat setiap detail reuninya dengan Edwin Ye dengan jelas Bahkan karena kejadian ini Dia terinspirasi untuk membuat album segera setelah pulang Dan menamainya, Reuni Terindah Reporter itu jelas tidak berniat membiarkan Vanessa G pergi begitu saja Jadi mikrofon terus mengarah padanya dan mengajukan beberapa pertanyaan rumit lagi Vanessa G menanggapi dengan senyuman pada awalnya Tetapi pada akhirnya, reporter mengajukan pertanyaan yang semakin bias Dan bahkan menjangkau kehidupan pribadinya Yang membuatnya merasa agak tidak senang Tetapi dia tidak bisa keluar dari itu Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang kerumunan Maaf semuanya, nonaji baru saja turun dari pesawat hari ini Perjalanannya melelahkan Wawancara hari ini berakhir di sini Suaranya tidak keras Tetapi keagungan yang tak tertahankan membuat semua orang menoleh untuk melihat Dirinya melihat seorang pria muda dengan jas dan sepatu kulit mondar-mandir dengan bunga di tangannya Kemana pun dia lewat, semua orang memberi jalan, tidak berhenti menghentikannya Wartawan ini, yang sangat sulit dihadapi biasanya Awalnya berencana untuk melanjutkan Tetapi ketika mereka melihat orang-orang datang Ekspresi mereka berubah, dan mereka kehilangan suara untuk sementara waktu Tuan Ray Para reporter di barisan depan langsung menundukkan kepala dan membungku kepada pemuda itu Pemuda bernama Ray menutup mata terhadap yang lain Kecuali Vanessa G, dia berjalan ke arah Vanessa G dan membungku kepadanya Nona G, bertemu untuk pertama kalinya Dia berbicara bahasa Tiongkok yang murni dan fasih dan berkata sambil tersenyum Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu Ray Churchill dengan rendah hati Pewaris keluarga Churchill Yerusalem Aku selalu menjadi penggemar setia Nona G Hari ini aku mendengar bahwa Nona G mendarat di Yerusalem Jadi saya datang ke sini khusus untuk melihat Nona G Tolong Nona G jangan berpikir aku tidak sopan Ray Churchill Ekspresi Vanessa G bergerak sedikit Dan dia tersenyum pada Ray Tuan Ray, aku sudah lama mendengar tentangmu Jadi jangan terialu sopan Ray sendiri, mungkin Vanessa G tidak terlalu memikirkannya Tetapi keluarga Churchill di belakang Ray membuatnya harus memperhatikan Keluarga Churchill memiliki sejarah lebih dari 200 tahun di Yerusalem, dikenal sebagai keluarga kuat berusia seabad Memang pantas menjadi yang nomor satu di Yerusalem Bahkan dihormati di seluruh negara Israel Dan statusnya sebanding dengan keluarga kerajaan UEA Datang ke Yerusalem sama dengan memasuki wilayah keluarga Churchill Orang ini adalah pewaris keluarga Churchill Dan statusnya benar-benar luar biasa Yang setara dengan pangeran Yerusalem Mendengar perkataan Vanessa G, wajahnya tampak terkejut Aku tidak menyangka Nona G mengenaliku Aku benar-benar tersanjung Hotel Yerusalem ini dimiliki oleh keluargaku Aku telah menyiapkan kamar presidensial untuk Nona G Silakan naik ke atas Merupakan kehormatan bagiku untuk menghibur Nona G Meskipun Vanessa G tidak menyukai Ray Tetapi mengingat ada begitu banyak reporter Di sekitar pintu Dia tidak punya pilihan selain menuruni lereng Mengangguk dan berjalan ke hotel bersarna Ray Keduanya berjalan berdampingan Diikuti oleh dua pengawal wanita Vanessa G Dan seluruh lobi hotel langsung menjadi fokus Edwin Ye dan Bethany Tan sedang duduk di sofa di sisi lobi Dia sedikit menundukkan kepala ratanda kurang lebih ya Tidak ingin Vanessa G melihatnya Siapa sangka Draco yang bertanya tentang rute perjalanan Di meja depan hotel tiba-tiba berteriak Bos, mereka bilang akan ada pesta api unggun Di gurun Gobi malam ini Haruskah kita pergi Saat dia berteriak Banyak orang mengikuti pandangannya Dan memandang Edwin Ye, termasuk Vanessa G Saat melihat tatapan Vanessa G Edwin Ye merasakan Detak di hatinya Ups Bab 501 kebiasaan berjabat tangan Gawat Edwin Ye awalnya duduk di sudut Dan dari sudut pandang Vanessa G Dia seharusnya tidak melihatnya Tetapi teriakan Draco Ki langsung menarik perhatian Vanessa G Nona G, ada apa? Ray mengikuti Vanessa G Dan tiba-tiba melihat langkah kaki Vanessa G berhenti Lalu berkata dengan aneh Dia menyadari bahwa Vanessa G sedang menatap ke arah suatu tempat Tanpa mengedipkan matanya Nona G Dia mencoba memanggil lagi Tetapi Vanessa G membeku di tempat seperti patung Tidak bereaksi M Dia berhenti sebentar Mengikuti arah pandangan Vanessa G Dan melihat seorang pemuda berpakaian sederhana Pria muda itu menyilangkan kakinya Dan bersandar di sofa Selain penampilannya Dia sangat tidak mencolok Tetapi Vanessa G sedang menatapnya Bos, jadi kita pergi atau tidak? Draco Ki tidak menyadari apa yang terjadi Dan berjalan menuju Edwin Ye beberapa langkah Masih bertanya tentang pesta api unggun Hanya Bethany Tan dan Rebecca Kiyu Yang menyadari keanehan di atmosfer Ekspresi ketidakberdayaan melintas di wajah Edwin Ye Dan dia menatap Draco Ki dengan marah Membuat Draco Ki bingung Saat ini Vanessa G akhirnya bergerak Mengabaikan Ray di sampingnya Dan berjalan menuju Edwin Ye Kedatangan Vanessa G Seorang bintang kelas atas Membuat Aula menjadi terang dan gelap Menarik perhatian semua orang Sekarang setiap gerakan Vanessa G telah menarik perhatian semua orang Melihatnya berjalan dengan pelan mendekat ke Edwin Ye Laila Wu dan yang lainnya baru saja mendapatkan tanda tangannya Dan melihatnya datang sekarang bahkan lebih gembira Vanessa G datang mendekat Bukankah kita sedang bermimpi? Apa dia mengenal kita? Saat gadis-gadis itu berpikir seperti ini Vanessa G sudah mendekat Dia mengenakan gaun dari lantai ke langit-langit Dan berdiri di dekat tirai kurang dari satu meter dari Edwin Ye Apakah pertemuan ini dianggap takdir? Dia sedikit tersenyum Seperti seratus bunga bermekaran Matanya hanya tertuju pada Edwin Ye Begitu dia membuka mulutnya Laila Wu dan orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa Vanessa G datang ke sini bukan karena mereka Tetapi karena Edwin Ye Tapi bagaimana ini mungkin? Mereka baru saja pergi untuk meminta tanda tangan Tetapi Edwin Ye tidak ikut Jelas tidak akrab dengan Vanessa G Mengapa Vanessa G berinisiatif untuk datang mencari Edwin Ye sekarang Dan malah terlihat sangat akrab Jika dia tidak meneriakan itu Apakah kamu akan melihatku? Edwin Ye bersandar di sofa dan menunjuk dracoki Masih dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya Dia tidak berencana untuk bertemu Vanessa G Sejak awal Siapa yang mengira bahwa teriakan dracoki akan sangat tepat Vanessa G tersenyum di sudut mulutnya Dia tidak memiliki aura seorang diva internasional Tetapi dia duduk di sebelah Edwin Ye Seperti seorang gadis di sebelah Tersenyum manis Kalau begitu Bukankah ini berarti bahkan Tuhan pun membantuku? Hampir tidak ada jarak antara keduanya Dan Vanessa G dengan sengaja mencondongkan tubuh ke arah Edwin Ye Semua orang terpana dengan penandangan ini Vanessa G selalu berbasis di industri hiburan sebagai gadis murni Dia memulai debutnya selama beberapa tahun Dan tidak pernah memiliki skandal atau adegan ciuman Dia menjaga jarak tertentu dari sesama bintang pria kemanapun dia pergi Tapi sekarang Vanessa G justru menempel pada seorang pemuda seperti boneka porselen Dan tampaknya pemuda itu masih enggan Yang benar-benar menyegarkan pandangan semua orang Apakah pria ini putra orang terkaya di dunia Atau pewaris keluarga kerajaan? Bagaimana Vanessa G bisa begitu agresif untuk dekat dengannya? Banyak orang yang diam-diam menebak identitas Edwin Ye Ada pun Dracocky dan yang lainnya yang akrab dengan Edwin Ye Wajah mereka kusam Dan mereka tidak menyadarinya untuk waktu yang lama Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Edwin Ye memiliki hubungan seperti itu dengan Vanessa G Beberapa orang saling memandang Melihat keterkejutan di mata satu sama lain Dan tidak bisa menahan untuk memberi jempol pada Edwin Ye Bahkan bintang besar Vanessa G memperlakukan Edwin Ye dengan berbeda Apakah ada wanita cantik di dunia ini yang tidak ada hubungannya dengan Edwin Ye? Dibandingkan dengan keheranan yang lain Ray tidak berekspresi Dengan sedikit kesuraman muncul Dia menatap Edwin Ye dengan niat membunuh melonjak di matanya Dia adalah Ray Churchill Penerus pertama keluarga Churchill Keluarga terbesar di Israel Dan kepala keluarga berikutnya dari keluarga Churchill Identitas seperti itu setara dengan keluarga Kerajaan Istana Inggris Putra dari putra tertua Uni Emirat Arab Dan calon Presiden Amerika Serikat Di negara Israel Dia adalah pangeran Tidak ada yang bisa menentangnya Tidak ada yang bisa membantahnya Vanessa G adalah wanita yang sudah lama dia incar Untuk setiap CD rekaman dan setiap film yang dia ikuti Dia akan membeli salinan aslinya dengan harga tinggi Dan menyimpannya di rumah Dan dia akan menontonnya hampir setiap malam Jika bukan karena ketegangan baru-baru ini di Timur Tengah Yang mengharuskannya untuk tinggal di Israel Dan kembalinya leluhurnya Dia pasti sudah terbang ke kota tempat Vanessa G pergi Untuk berhubungan dekat dengannya Di dalam hatinya Vanessa G adalah orang yang mulia Suci dan unik Dan hanya dia Pangeran Israel Yang layak untuk mendapatkan wanita sempurna seperti itu Namun kini Vanessa G yang dianggapnya sempurna itu Bersandar pada seorang pemuda asing Berbicara dan tertawa gembira Dengan kemesraan di wajahnya yang membuatnya cemburu Dia menunggu beberapa menit Dan menemukan bahwa Vanessa G masih tidak berniat meninggalkan Edwin Ye sama sekali Tetapi percakapan menjadi semakin seru Sehingga dia akhirnya tidak tahan lagi dan berjalan cepat Apakah kalian berpergian ke Yerusalem kali ini? Aku juga diatur oleh perusahaan untuk syuting beberapa adegan eksterior di Yerusalem Yang akan digunakan sebagai latar belakang untuk MV berikutnya Dengan suara lembut Vanessa G hanya ingin memberitahu Edwin Ye semua tentang kemajuan kariernya baru-baru ini Pada saat ini Sebuah telapak tangan tiba-tiba terulur Tepat di depan Edwin Ye Teman dari Tiongkok ini Kamu adalah teman Nona G Dia juga temanku Ini pertama kali bertemu Izinkan aku memperkenalkan diri Namaku Ray Churchill Ray yang mengulurkan tangannya Tingginya 1,9 meter Menatap Edwin Ye dengan rasa meremehkan Ray Churchill Edwin Ye tidak menanggapi Tapi ekspresi dracoki dan yang lainnya di samping berubah drastis Kedatangan mereka ke Israel kali ini bukan karena iseng Melainkan sudah direncanakan jauh-jauh hari Sebelumnya Mereka tahu terlalu banyak tentang Israel Bahkan diam-diam mencari banyak informasi detail Karena mereka harus tahu apa yang bisa didekati Dan apa yang tidak bisa disentuh saat jauh dari rumah Dan keluarga Churchill adalah raksasa paling menakutkan yang mereka tahu di Israel Seperti kelompok Yamada Dongying, Hongmen di luar negeri, Del Mereka tidak boleh terprovokasi Meski Ray hanya menyebut namanya dan tidak menunjukkan identitasnya Berapa banyak orang di Israel yang berani menggunakan Churchill sebagai nama belakang mereka Memikirkan hal ini Mata semua orang tiba-tiba menjadi serius Ray ini jelas tertarik pada Vanessa G Dan karena Vanessa G dan Edwin Ye begitu dekat Pihak lain pasti tidak baik Mereka tahu bahwa Edwin Ye tampaknya adalah keluarga Ye Dan dia sangat dekat dengan Suneo Ye dan Kristal Hua Tetapi ini adalah Yerusalem, bukan kota Ye Di mata khawatir mereka Edwin Ye akhirnya menjawab Dia masih menyilangkan kakinya Tanpa niat sedikitpun untuk bangun Dia hanya mengulurkan tangan dan mengambil sebuah apel Aku tidak mengenalmu Dan aku tidak punya kebiasaan berjabat tangan dengan orang asing Terima kasih